Terima kasih telah menonton! Sekarang kami akan mengikuti aktivitas palauda saat mencari ikan dengan senjata spearfishing. Wah, gua gak sabar nih. Mau ngeliat palauda nangkep ikan yang banyak. Si palauda ini sekarang lagi spearfishing. Kita pake flippers aja nih. Iya, kita pake flippers aja ya. Tapi kita coba dulu, bentar. Kalo CTX. Kalo lebih sakit piling gue sih kayaknya kita harus pake flippers aja. Yaudah, kita tunggu sebentar. Oke. Yuk, ikutin terus. This is my trip, but major. Wah, liat tuh guys. Palauda gayanya kayak lagi berburu di daratan aja ya. Berjalan kaki dengan gagah dan sambil bawa alat spearfishing ini. Bener-bener legend deh. Palauda dan juga manusia-manusia laut suku Bajo lainnya. Gak ada lawan. Pada umumnya orang-orang di suku Bajo punya keahlian menyelam dan spearfishing seperti palauda ini nih guys. Dan mereka biasanya menangkap ikan sesuai dengan kebutuhan keluarganya aja. Jadi, gak maruk dan gak berlebihan ya. Pantes aja, spesies ikan-ikan di sini masih banyak dan bervariasi. Karena warga lokalnya pun turut menjaga. Yuk, kalian jaga juga dong. Ikut menjaga lingkungan kalian supaya keindahannya tetap lestari. Wah, baru beberapa menit aja udah langsung dapet ikan tuh guys. Gokil. Gak pake mist lho sasarannya. Langsung kena. Tepat sasaran. Tadi gue ikut dia turun, terus tiba-tiba naik-naik bawa ikan. Gue berkesan. Nah guys, sekarang saatnya gue dan Bima nih cobain spearfishing kayak palauda. Gue harus tenang saat menyelam nih, supaya ikannya gak ada yang kabur. Biasanya sih orang-orang yang hobi ataupun ahli spearfishing pake baju yang memberikan efek kamuflas. Tapi kali ini kita coba yang tradisional. Palauda juga sambil bantu untuk memilih sasaran ikannya guys. Pastikan ikan yang akan ditembak bukan ikan yang dilindungi. Dan saat menembak, jangan sampai terkena karang. Sepertinya gue akan dapet ikan nih. Oke. Fokus. Yes. Dapet ikan guys. Gak terasa ya, udah beberapa ekor ikan yang ditangkap palauda. Bener-bener singkat dalam waktu beberapa menit aja. Palauda juga keliatannya tenang banget. Kalian tau gak? Waktu itu katanya palauda pernah diperiksa jantungnya saat sambil menyelam. Ternyata palauda memiliki sebuah refleks yang dimiliki mamalia saat menyelam. Yaitu jantung menurunkan denyutnya sebagai salah satu kompensasi dan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Asik banget kami berdua jadi dapat banyak ilmu berharga dari pengalaman menyelam dengan palauda. Wow. Udah dapet kawus bapak. Bulis ente. Aduh. 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 Aduh dapet bro. Aduh. Aduh. Udah mahir banget deh. Aduh. 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 Oke bro. Bersambung banget kan. Aduh. 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 Bl One. Aduh. 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 Tengok. Hmm. Muhaa's. Muhaaa. Muhaa's. Muha. Muhaa's. Muhaa's. Muhabuk. Muhaa's. Terima kasih sudah menonton!